Status vaksinasi tidak lagi jadi syarat utama melakukan perjalanan menggunakan moda kereta api maupun pesawat terbang. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir FND. Namun surat penetapan syarat vaksin tersebut belum dicabut oleh Menteri Perhubungan. Saat melakukan sidak pantauan arus mudik lebaran di stasiun Madiun, Jawa Timur, Menko PMK Muhajir FND menyatakan, status vaksinasi COVID-19 yang selama ini jadi syarat perjalanan menggunakan kereta api maupun pesawat tidak lagi berlaku. Hal itu disampaikannya setelah menelpon Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Vaksinasi itu masih dilakukan atau tidak? Sudah kan? Nah ini nih biar diruturnya biar langsung apa-apa yang itu saja ini. Dan tadi sudah diberitahukan bahwa sudah tidak disaratkan lagi untuk status vaksinasi penumpang. Sehingga itu juga sesuai dengan kebujakan dari Pak Menkes ya. Jadi untuk sekarang ini karena PPKM sudah tidak diberlakukan lagi, maka untuk penumpang kereta di seluruh Indonesia sudah tidak lagi diperlukan persyaratan vaksinasi. Jadi tidak hanya di Madiun saja, di mana saja mereka yang akan berangkat melalui dengan kereta api tidak lagi dipersyaratkan status vaksinasinya. Terkait pencabutan syarat status vaksinasi tersebut, PT KAI Dauk 7 Madiun melaporkan pernyataan Menko PMK ke PT KAI Pusat dan menunggu keputusan resmi dari Kementerian Perhubungan. Ternyata sudah dicabut memang, tapi suratnya belum. Nanti akan kita sampaikan ke pusat dulu, biar tidak lagi dari pusat, karena aturan ini kan harus menyeluruh ke seluruh daerah operasi di jauh kondisi batal. Jadi nanti kita akan sampaikan ke pusat dulu, keputusannya dari pusat nanti. Ini pelaksana masih menunggu dari pusat? Nanti secepatnya akan kita sampaikan ke pusat. Meski syarat vaksin sudah tidak diberlakukan lagi, calon penumpang kereta api maupun pesawat dianjurkan untuk tetap melakukan vaksinasi COVID-19 sesuai peraturan yang berlaku.